Halo teman-teman semuanya, semangat pagi, salam sejahtera dan salam sehat selalu ya buat kita semuanya Kembali lagi dengan aku, Vera Tambajaya Dan di video kali ini kita akan latihan soal atau membahas kasus tentang perubahan fisiologis dan ketidaknyamanan dalam kehamilan Karena di video sebelumnya kita udah membahas materinya ya teman-teman Jadi di video kali ini kita akan latihan soal atau latihan dari kasus ya Oke, langsung aja Nah disini aku punya 1 kasus, tapi 1 kasus ini untuk menjawab 6 pertanyaan atau 6 soal ya teman-teman Mungkin di lain waktu nanti aku bakalan buat 1 kasus, 1 soal, 1 kasus, 1 soal ya Tapi untuk latihan ini kita 1 kasus, 1 eh 1 kasus untuk 6 pertanyaan ya teman-teman Dan kembali aku ingatkan ke teman-teman ketika teman-teman berhadapan dengan soal hukum atau SKB bidan Yang berhadapan dengan kasus seperti ini Jangan dibaca kasusnya terlebih dahulu karena akan memakan waktunya teman-teman Menghadiskan waktunya teman-teman, tapi langsung dibaca ke pertanyaan misalnya seperti ini Apakah nama keluhan mual dan muntah yang dialami oleh ibu tersebut? Nah teman-teman tanpa membaca kasus langsung ke soal ini, langsung ke option, teman-teman udah bisa jawab pasti Tapi karena ini kita latihan dan ini 1 kasus untuk 6 soal, kita baca aja kasusnya ya teman-teman Tapi kita ambil yang intinya aja Oke, kita baca kasusnya ya Disini wanita berusia 26 tahun mengatakan terlambat hari 3 bulan, mengeluh sering mual dan muntah di pagi hari dan sering buang air kecil Mengeluh keputusan yang lebih banyak dibanding biasanya, tetapi tidak gatal dan tidak berbau Ini kehamilan yang pertama, tidak pernah keguguran Tanda-tanda vitalnya dalam batas normal, turgor kulitnya juga baik Pemeriksaan spekulo vulva berwarna ungu kebiruan dan tampak adanya sekret berwarna bening di sekitar vagina ibu Oke, kita ke pertanyaan nomor 1 Apakah nama keluhan mual dan muntah yang dialami oleh ibu tersebut? Nah, kita bahas poin-poinnya ya Yang A, nausea Nah, nausea ini adalah mual, teman-teman Dia hanya gejala awal dari muntah Jadi dia hanya keluhan mual saja, tapi tidak sampai muntah Biasanya disertai dengan ciri-ciri keringat dingin, pucat, hipersalifasi, kontraksi duodenum Tapi tidak sampai muntah ya, teman-teman Dia hanya keluhan mual saja Kemudian yang B, tanda piscasek Nah, tanda piscasek ini kita sudah pernah bahas juga di video sebelumnya Ini bagian dari menentukan diagnosa kehamilan dan ini adalah tanda mungkin hamil Nah, tanda piscasek ini adalah pembesaran pada uterus ibu yang tidak merata Pembesarannya hanya ke satu sisi dan itu tampak jelas Jadi pembesarannya ini hanya di daerah implantasi saja ya, teman-teman Dan ini adalah tanda mungkin hamil Kemudian tanda chatwick Ini juga tanda mungkin hamil Cat, ingat saja, cat-cat perubahan warna ya, teman-teman berhubungan dengan warna Jadi tanda chatwick ini adalah perubahan warna pada cervix, mukosa vagina, dan pulva ibu Biasanya berwarna biru keunguan, ungu kebiruan, atau merah keunguan ya Kemudian D, hipermesis gravidarum Nah, hipermesis gravidarum ini adalah mual muntah yang berlebihan pada ibu hamil Jadi hiper ya, teman-teman berlebihan Nah, biasanya hipermesis ini sampai mengganggu aktivitas ibu Kemudian turgor ibunya juga sampai celek, ibunya juga lemas Kemudian ibunya juga biasanya ini sampai dehidrasi Kemudian yang E, morning sickness Nah, morning sickness inilah yang disebut dengan mual dan muntah pada pagi hari Jadi ini biasanya terjadi pada awal kehamilan Tapi tidak menutup kemungkinan juga sampai di akhir kehamilan Ada beberapa ya, teman-teman, tapi tidak semuanya Nah, jadi jawabannya adalah yang E Nah, pasti teman-teman jawabannya banyak yang benar ya Oke, yang benar adalah E, morning sickness Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 Apakah penyebab keluhan mual dan muntah yang dialami oleh ibu? Oke, yang A, peningkatan kadar prolaktin Nah, kadar prolaktin ini adalah hormon ya Teman-teman, hormon prolaktin ini biasanya berperan untuk mendorong produksi AC Kemudian yang B, hormon estrogen Nah, hormon estrogen ini sifatnya dia memperbesar dan memperbanyak Nah, biasanya pada awal kehamilan, payudara ibu mulai membesar Nah, itu kerja dari hormon estrogen ya, teman-teman Karena sifatnya memperbesar dan memperbanyak Kemudian yang C, peningkatan kadar GNRH GNRH ini singkatan dari gonadotropin releasing hormone ya, teman-teman Jadi, ini hormon gonadotropin Jadi, hormon gonadotropin ini biasanya berperan dalam kesuburan Yang D, peningkatan hormon progesteron Nah, progesteron ini sifatnya melunakan dan memperlambat Kemudian, peningkatan kadar beta-HCG Nah, yang menyebabkan ibu mual dan muntah itu adalah Karena peningkatan kadar beta-HCG Nah, kadar beta-HCG-nya meningkat Jadi, membuat si ibu mual dan muntah Ini biasanya terjadi dalam kehamilan ya, teman-teman Jadi, jawabannya adalah yang E Oke, betul ya, teman-teman Oke, kita lanjut ke soal berikutnya Yang nomor 3 Oke Apakah suara yang dapat Anda berikan untuk mengatasi mual dan muntah Yang dikeluhkan oleh ibu tersebut? Oke, poinnya Nah, ini di video sebelumnya sudah pernah kita bahas ya, teman-teman Oke Yang A, makan sedikit tapi sering Ya, bener Mengkonsumsi makanan yang mengandung garam No, ini salah ya, teman-teman Memberikan obat untuk menurunkan asam lambung Tidak perlu Kemudian yang D Mengkonsumsi makanan tinggi lemak dan karbohidrat Sebaiknya ini tidak disarankan ya, teman-teman Kemudian yang E Mengkonsumsi makanan pedas dan merangsang No, sebaiknya tidak ya Sebaiknya hindari tabu atau faktor penyebabnya Nah, biasanya makanan pedas dan merangsang ini Bumbu merangsang ini Menyebabkan mual dan muntah juga ya, teman-teman Jadi, anjurkan juga si ibu Ketika bangun Hindari pergerakan yang tiba-tiba Bangunlah secara perlahan Makan kering dan minum di antara waktu makan Kemudian Kalau ada yang herbal-herbal Seperti teh Teh chamomile, jahe Itu disarankan juga ya, teman-teman Kemudian, anjurkan si ibu untuk istirahat Sesuai dengan kebutuhan Nah, jadi jawaban yang benar adalah Makan sedikit tapi sering Kemudian, kalau ibu ada biskuit Tidak masalah ya Dimakan biskuit kering pagi hari Sebelum bangun dari tempat tidur ya Kemudian yang Nomor 4 Nomor 4 Apakah asuhan yang anda berikan Untuk mengatasi keluhan keputihan Yang dialami oleh ibu? Oke Yang A Merujuk ke spesialis objin Karena ada infeksi jamur pada genitalia Enggak ya, teman-teman Tadi ibunya bilang Mengeluh keputihan Yang lebih banyak dari biasanya Tapi tidak gatel dan tidak berbau Jadi tidak ada membahas Yang infeksi disini ya, teman-teman Karena dia tidak gatel dan tidak berbau juga ya Kemudian memberikan antibiotika secara corpaginam Tidak perlu Karena tidak ada masalah disini Ini hanya perubahan fisiologis Kemudian menganjurkan ibu Membersihkan genitalia dengan antiseptik Tidak juga Si ibu tadi tidak ada menyebutkan bahwasannya itu gatel, berbau, tidak ada perubahan warna Gitu ya, teman-teman Jadi keputihan pada ibu hamil itu Terjadi karena peningkatan hormon estrogen Jadi hormon estrogen ini merangsang mukosa cervix untuk memproduksi lendir yang lebih banyak Jadi ini normal dalam kehamilan Selama tidak berbau, tidak gatel, tidak ada perubahan warna Jadi jawabannya adalah yang D Menjelaskan bahwa hal tersebut fisiologis Nah yang ini menganjurkan ibu memakai pakaian dalam dari bahan nilon Tidak ya, teman-teman Sebaiknya ibu menggunakan pakaian dalam yang terbuat dari bahan kartun Yang daya serapnya lebih tinggi Oke, jadi jawabannya D Banyak yang betul ya, pasti Oke, kita lanjut ke nomor 5 Apakah penyebab ibu sering mengalami buang air kecil? Nah, kita bahas satu per satu Adanya infeksi pada vesika urinaria? Nuh, tidak ada infeksi di sini ya, teman-teman Kemudian, kandung kemih ditekan oleh kepala janin? Tidak juga C, kandung kemih ditekan oleh uterus yang membesar? Tidak juga Jadi kalau ada soal atau kasus yang berhubungan dengan ibu yang sering buang air kecil atau noctoria Teman-teman silahkan perhatikan usia kehamilannya ya Jadi, biasanya pada trimester 1 Ibu yang sering buang air kecil itu Karena pada trimester pertama itu fungsi ginjal memberat dan hormon kehamilan juga meningkat Jadi, biasanya produksi uring si ibu meningkat ya, teman-teman Nah, karena aliran darah dan cairan ke ginjal itu menjadi lebih cepat Sehingga membuat ibu jadi lebih sering buang air kecil Nah, jadi yang B sama C enggak ya, teman-teman Karena biasanya Kalau yang B sama C ini pada trimester ketiga Nah, karena pada trimester ketiga ada penekanan kandung kemih karena uterus yang membesar Nah, ini pada trimester ketiga ya Bukan pada trimester pertama Tadi kan si ibu bilang dia terlambat air selama 3 bulan Jadi, ini masih pada trimester pertama ya Adanya peningkatan volume minum ibu? Enggak Jadi, kalau si ibu tidak terganggu dengan banyak minum Enggak disarankan untuk mengurangi minum ya Kemudian peningkatan volume darah yang disaring ginjal Nah, jadi ini jawabannya teman-teman Peningkatan volume darah yang disaring ginjal Nah, tadi sudah aku sebutin ya teman-teman Aliran darah dan cairan ke ginjal itu menjadi lebih cepat Sehingga membuat ibu hamil jadi lebih sering pipis Ini terjadi pada trimester pertama Karena fungsi ginjal itu memerat Dan hormon-hormon kehamilan juga semuanya meningkat ya teman-teman Oke, kita ke soal yang terakhir Nomor 6 Apakah diagnosa yang dapat Anda tegakkan sesuai kasus di atas? Nah, tadi di kasus dibilang si ibunya terlambat high 3 bulan Jadi, ini masih 12 minggu kira-kira ya teman-teman Kemudian si ibu juga bilang Ini kehamilan yang pertama gak pernah keguguran Nah, oke kita baca Ini dia grafida 1, 400, 400 Hamil 12 minggu dengan perubahan fisiologis kehamilan Iya, jawabannya adalah perubahan fisiologis Padahal gak ada yang patologis di sini ya teman-teman Warna kebiruan Enggak Kemudian Keputihan Enggak gatal, enggak berbau Enggak ada perubahan warna Jadi Mual muntahnya juga berlebihan Sering buang air kecil ini Normal fisiologis pada ini ya Pada ibu hamil trimester pertama Pada trimester ketiga juga biasanya karena ada tekanan kandung kemih Jadi, ini fisiologis ya teman-teman Kalau hipermesis gravidarum Dia mual muntah yang berlebihan pada ibu hamil Jadi, di sini gak ada mual muntah yang berlebihan Kemudian, poliuria Enggak ada di singgung urin yang terlalu banyak ya teman-teman Kemudian, paginitis Enggak ada masalah pada pagina ibu Enggak ada yang infeksi Kemudian, yang E Kanker cervix Ini apa lagi? Nuh, salah ya teman-teman Jadi, jawaban yang benar adalah Yang gravidar 1, partus 0 Hamil 12 minggu dengan perubahan fisiologis kehamilan Oke, jawabannya yang pasti banyak yang benar ya Nah, di kasus kedua ini disebutkan Seorang ibu 28 tahun datang ke BPM Ia mengatakan ini kehamilan yang kedua Dan kehamilan yang pertama keguguran Usia kehamilannya saat ini 28 minggu Mengeluh sering pusing Terutama saat bangun dari tempat tidur Mengeluh gusinya sering berdarah Dan muncul flek-flek hitam pada wajahnya Vital saingnya dalam keadaan normal semuanya Konjuntifa merah muda TPU-nya 28 cm Janin tunggal DJJ-nya positif 140 kali per menit Dan HB-nya 11,5 gram persen Oke, kita ke soal nomor 1 Apakah asuhan kebidanan yang akan Anda berikan Untuk mengatasi keluhan pusing pada kasus tersebut? Oke, opsinya Yang A Memberikan tablet FA 2 x 1 Nah Tablet FA ini adalah tablet mineral Untuk pembentukan sel darah merah Atau hemoglobin ya Jadi ini biasanya diberikan untuk ibu anemia Sementara di dalam kasus ini Tidak ada yang mengatakan bahwasannya ibu anemia Karena HB-nya 11,5 gram persen Dan ini masih dalam batas normal untuk ibu hamil ya Jadi yang A ini sudah pasti tidak Kemudian yang B Kemudian yang B Memberikan obat penghilang rasa sakit Tidak juga Dan ini tidak perlu Kemudian yang C Mengenjurkan ibu diet rendah garam Nah, diet rendah garam ini biasanya Untuk menurunkan resiko hipertensi Sementara di dalam kasus Vital sign ibu normal Tekanan darahnya 120 x 80 mm Hai raksa Normal nggak ada yang menuju ke hipertensi Tapi memang ya Kita selalu mengenjurkan untuk diet rendah garam Untuk mencegah hipertensi nantinya ya Teman-teman Kemudian yang D Mengenjurkan untuk berbaring miring ke kiri Bisa jadi Kemudian yang E Mengenjurkan untuk tidur terlentang Nah, ini juga tidak Jadi Ketika si ibu tidur terlentang itu Beban seluruh tubuh ibu akan terkonsentrasi pada rahim Bisa mengibatkan stillbirth nanti ya teman-teman Jadi aliran darahnya terhambat ke placenta dan ke si janinnya Jadi Di kasus ini jawaban yang paling memungkinkan adalah Mengenjurkan untuk miring ke kiri Nah, ketika si ibu miring ke kiri ini Dapat meningkatkan aliran darah ke placenta Sehingga janin akan memperoleh aliran darah yang optimal Selain itu Posisi ini juga dapat mencegah rahim menekan organ hati Pada bagian kanan perut ibu Jadi miring kiri ini Agar dapat membantu meningkatkan aliran darah ke janin Dan memperbaiki sirkulasi darah ibu ke jantung Jadi jawaban yang paling tepat disini adalah Yang D Mengenjurkan untuk berbaring miring ke kiri ya teman-teman Supaya si ibunya tidak pusing Jadi aliran darahnya bisa berjalan dengan lancar ke jantung ibu ya Next, kita lanjut untuk soal nomor 2 Apakah penyebab munculnya flag hitam pada wajah ibu? Oke, kita bahas yang A Peningkatan hormon estrogen Nah, estrogen ini sifatnya memperbesar dan memperbanyak Misalnya dia memperbesar payudara Kemudian Memperbanyak Penuh dengan pembuluh darah Atau hiperfaskularisasi pada gusi ya teman-teman Jadi dia tidak menyebabkan flag kalau hormon estrogen ini Kemudian Hormon peningkatan hormon progesteron Nah, peningkatan hormon progesteron ini Tidak juga Karena dia sifatnya melunakan dan memperlambat Kemudian Peningkatan hormon beta-HCG Human hyaluronic gonadotropin Nah, hormon beta-HCG ini sifatnya dia menyebabkan mual dan muntah pada kehamilan Kemudian Peningkatan hormon prolaktin Nah, hormon prolaktin ini dia mendorong untuk produksi asi Kemudian yang E Peningkatan hormon MSH Nah, iya Ini jawaban yang paling tepat MSH ini adalah melanosik simulating hormon Jadi ini adalah Kenapa si MSH ini bisa meningkat? Nah, karena terjadi peningkatan hormon estrogen dan progesteron pada saat kehamilan Jadi, si estrogen dan progesteron ini meningkat Merangsang produksi dari pigment melanin Jadi, dia menyebabkan hiperpigmentasi atau munculnya flek-flek Nah, biasanya disebut juga dengan Klasma gravidarum Atau orang biasa menyebutnya stretch mark Ya, teman-teman Kalau di luar dari kebidanan biasanya menyebutnya stretch mark Biasanya juga muncul garis-garis hitam pada perut imbu Disebut dengan linea negra atau stria leaf shape Nah, jadi karena peningkatan si estrogen dan progesteron inilah Yang merangsang si hormon MSH ini Jadi, terjadilah produksi pigment melanin Nah, jadi inilah yang menimbulkan munculnya flek pada wajah ibu Jadi, jawaban yang paling tepat adalah E, meningkatnya hormon MSH Next, kita lanjut untuk nomor 3 Apakah penyebab terjadinya gusi berdarah pada kasus ibu tersebut? Yang A, peningkatan hormon progesteron Nah, yang menyebabkan gusi berdarah itu bukan pekerjaan dari si hormon progesteron ya, teman-teman Karena si progesteron ini sifatnya dia melunakan dan memperlambat Jadi, yang menyebabkan gusi berdarah itu biasanya pekerjaan dari si hormon estrogen Karena estrogen ini sifatnya memperbesar dan memperbanyak Jadi, dia yang bisa menyebabkan odem Kemudian yang menyebabkan hiperfaskularisasi Hiperfaskularisasi ini di mana gusinya itu penuh dengan pembuluh darah Jadi, ini pekerjaan dari si hormon estrogen bukan progesteron Jadi, yang opsion A ini salah ya Kemudian B, infeksi oleh bakteri Nggak ada tanda-tanda infeksi oleh bakteri di sini Kemudian yang C, edema pada gusi dan hiperfaskularisasi Oke, bisa jadi kita skip dulu Kemudian yang D, pembuluh darah gusi menjadi rapuh Nah, yang menjadi pertanyaan Yang menyebabkan pembuluh darah di gusi itu menjadi rapuh apa gitu ya, teman-teman Jadi, ini kita eliminasi dulu Kemudian yang E, penurunan kalsium pada ibu hamil Nggak ada yang menyinggung di kasus ya Jadi, jawaban yang paling benar di sini adalah Yang C, odem ya Edema pada gusi dan hiperfaskularisasi Nah, di mana tadi sudah disebutkan Ini pekerjaan dari si hormon estrogen Di mana dia sifatnya itu memperbesar dan memperbanyak Jadi, dia karena peningkatan hormon estrogen itu Gusi ibu jadi bengkak Dan terjadilah hiperfaskularisasi Terjadilah penuh dengan pembuluh darah pada gusi ibu Jadi, menyebabkan gusinya berdarah Menyebabkan gusinya menjadi rapuh juga Jadi, jawabannya adalah yang C Next, yang keempat Apakah asuhan yang giden berikan Untuk mengatasi keluhan gusi berdarah pada kasus tersebut Oke, yang optionnya Mengkonsumsi tablet FE Nah, tadi sudah disebutin Tablet FE ini untuk pembentukan sel darah merah Atau hemoglobin Nah, ini biasanya diberikan pada ibu yang anemia Sementara yang di sini yang dipertanyakan adalah Untuk gusi berdarah Dan ibunya juga HB-nya dalam batas normal 11,5 gram persen Yang B, mengkonsumsi vitamin C Belum tentu Enggak juga ya Kemudian, berkumer dengan air es Enggak juga Karena ini bisa juga menyebabkan malah semakin nyeri Dan kalaupun dia bisa mengatasi Hanya mengatasi sementara ya Kemudian yang D Berkumer dengan larutan antibiotik Antibiotik ini enggak sembarang ya teman-teman Enggak Kemudian yang E Berkumur dengan air hangat dan garam Iya, jadi yang benar adalah Berkumur dengan air hangat dan garam Jadi ini Satu gelas air nanti dilarutkan dengan setengah sendok teh garam Jadi, si larutan air hangat dan garam ini bisa mengurangi pemengkakan Membunuh bakteri dan menghentikan perdarahan pada gusi ibu Dan anjurkan juga si ibu untuk periksa gigi secara teratur dan untuk menjaga kebersihan gigi Ya, jadi jawaban yang paling benar adalah yang E Lanjut untuk soal yang terakhir, nomor 5 Apakah hanya agenosa yang dapat anda tegakkan dalam kasus ini? Oke, kita bahas satu persatu Tadi si ibu bilang ini adalah kehamilan yang kedua dan anak yang pertamanya itu abertus Jadi ini Gravidate 2 partus 0 abertus 1 itu udah pas ya Kemudian 28 minggu Janin tunggal hidup intrauterin Nah, ini udah pas Kemudian perubahan fisiologis dalam kehamilan Bisa jadi Kemudian kita Yang B Gangguan kulit Nah, gangguan kulit nggak juga Karena tadi itu fleksai hitam itu Karena peningkatan MSH ya teman-teman Jadi nanti ketika ibu melahirkan dia akan kembali ke seperti semula Kemudian yang C Anemia Si ibu tidak anemia Karena HBnya dalam batas normal 11,5 gram persen Kemudian Yang D Karyas dentis Nggak juga Karena karyas dentis ini adalah kerusakan pada imel gigi Kemudian Kinggi fitis Nggak juga ya Teman-teman ini sudah masuk ke hal yang patologis Yang D sama E ini ya Yang C juga sudah masuk ke yang patologis Kalau dia anemia Sementara nih Di sini tidak ada yang Patologis semuanya dalam batas normal Dan itu adalah perubahan fisiologis dalam kehamilan Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah A Grafide 2 Parcus 0 Abortus 1 Hamil 28 minggu Janin tunggal hidup Untra-terrain dengan perubahan fisiologis kehamilan Seorang perempuan berusia 25 tahun datang ke BPM Mengatakan ini hamil anak pertama dan sudah 8 bulan Tidak pernah keguguran Mengeluh sakit gigi Mengeluh selit tidur karena sesak nafas Sering merasakan sakit Sering merasakan sakit punggung dan kaki bengkak serta keram Tanda-tanda vitalnya dalam batas normal Tfu pertengahan pusat dan PX Punggung kiri presentasi kepala 5 per 5 DJJ-nya positif 136 kali per menit Gusih kanan ibu membengkak dan tampak adanya lubang pada gigi geraham belakang Nah ini agak sedikit patologis ya teman-teman Gusih kanan ibu membengkak dan tampak adanya lubang pada gigi geraham belakang Oke kita langsung aja ke soalnya Yang pertama Apakah asuhan yang bidan berikan untuk mengatasi masalah kaki bengkak pada kasus tersebut? Oke untuk optionnya Menggunakan kaos kaki ketat Oh sebaiknya menggunakan kaos kaki yang agak elastis ya Kemudian yang B Mengurangi makanan yang mengandung garam Mengurangi makanan yang mengandung garam ini biasanya untuk menurunkan risiko hipertensi Dan disini tensi ibunya dalam batas normal 110 per 70 ya teman-teman Tapi memang ya kita sarankan untuk mengurangi makanan yang tinggi garam juga Kemudian yang C Posisi kepala ditinggikan saat tidur Nah disini masalahnya bengkak pada kaki Bukan sesak ya teman-teman Yang D Posisikan kaki lebih tinggi daripada kepala saat tidur Iya ini adalah jawaban yang benar Posisikan kaki lebih tinggi daripada kepala saat tidur Jadi kakinya itu boleh diganjel dengan bantal atau balok Tapi biar lebih enak itu pakai bantal ya teman-teman Jadi lunak nggak keras dan bisa juga diarahkan ke tembok Nah yang E Berbaring terlentang Nah ini enggak ya teman-teman Justru membuat si ibunya bakalan sesak nantinya Karena beban seluruh tubuh ibu itu terkonsentrasi pada rahim Jadi aliran darahnya nanti terlambat Jadi jawaban yang paling benar adalah yang D Posisi kaki lebih tinggi daripada kepala saat tidur Kemudian yang nomor 2 Apakah asuhan yang Anda berikan untuk mengatasi masalah sakit punggung pada kasus tersebut Yang A Menganjurkan ibu lebih banyak istirahat Sebaiknya ibu memang dianjurkan istirahat Tapi hindari istirahat yang berlebihan ya Jadi jawabannya enggak Kemudian yang B Menganjurkan minum air lebih banyak Bisa juga Tapi masih kurang tepat Karena disini sakit punggung ya Kemudian yang C Menganjurkan ibu untuk mengonsumsi makanan yang kaya kalsium Enggak juga ya teman-teman Enggak ada yang patologis disini Jadi makanan sehari-hari Sudah mencukupi nutrisi juga enggak masalah ya Kemudian yang D Memberitahu agar tidak menggunakan bantal saat tidur Saat tidur itu sebaiknya menggunakan bantal juga ya Untuk meluruskan punggung Kemudian yang E Menganjurkan ibu mengikuti senam hamil Iya ini disarankan ya teman-teman Supaya si ibunya ada pergerakan Tapi si ibunya enggak boleh terlalu letih Jadi anjurkan ibu untuk mengikuti senam hamil Anjurkan ibu untuk bergabung dengan komunitas tertentu Untuk sharing-sharing juga Jadi si ibunya nanti lebih paham Jadi psikologis ibunya juga udah lebih siap dengan kehamilannya ini Boleh senam di rumah dari video Kemudian ada private juga boleh Itu lebih bagus kalau memang memungkinkan ya Jadi jawaban yang paling benar adalah yang E Menganjurkan ibu mengikuti senam hamil Kemudian nomor tiga Apakah asuhan yang Bidan memberikan untuk mengatasi masalah pernafasan pada kasus tersebut? Yang A Menggunakan kos kaki ketat Ini enggak ada hubungannya dengan pernafasan ya Tapi memang kalau menggunakan kos kaki Sebaiknya gunakan kos kaki yang elastis Yang B Mengurangi makanan yang mengandung garam Ini untuk menurunkan resiko hipertensi Tensi ibunya tadi normal Kemudian yang C Posisi kepala ditinggikan saat tidur Iya Ketika kita ada gangguan pernafasan Atau ketika kita sedang sesak Ini posisinya kepala lebih ditinggikan ya teman-teman Kita bahas yang D Posisi kaki lebih tinggi daripada kepala saat tidur Ini biasanya posisinya ketika kaki si ibu keram atau bengkak Jadi enggak ya Kemudian berbaring telentang Nuh ini Enggak Ibu hamil itu lebih disarankan berbaring miling ke kiri Supaya melancarkan peredaran darahnya ya Melancarkan sirkulasi darah ibu ke jantung Jadi ini sudah pasti tidak Jadi jawaban yang paling benar adalah Yang C Posisi kepala ditinggikan saat tidur Next kita lanjut untuk soal nomor 4 Apakah penyebab keluhan sakit pinggang yang dirasakan oleh ibu Yang A Sikap tubuh ibu yang tidak baik Enggak juga enggak ada dibahas di dalam kasus ya Kemudian penekanan oleh kepala janin Enggak Biasanya sih ini penekanan kepala janin ini Pada trimester ketiga menyebabkan si ibunya sering buang air kecil Atau sering nokturia Sering buang air kecil pada saat malam hari Kemudian yang C Beban uterus membesar Bisa jadi tapi kurang tepat Kemudian yang D Kurang konsumsi air putih Enggak juga enggak ada dibahas di dalam kasus ya teman-teman Kemudian yang E Tulang belakang menjadi lordosis Nah ini adalah jawaban yang paling tepat Kenapa sih tulang belakangnya menjadi lordosis Karena perubahan berat badan dan Semakin lama perut si ibu semakin membesar Jadi tulang belakang ini menyesuaikan dengan pusat gravitasi Karena kenaikan berat badan selama kehanilan Yang menyebabkan pembesaran perut Jadi semakin besar perutnya Beban ibunya semakin bertambah Ibunya juga nanti makin lama Makin bungkuk tulangnya itu nanti melengkung ya teman-teman Jadi ini enggak perlu dikhawatirkan Karena nanti akan kembali setelah si ibu melahirkan Jadi jawaban yang paling tepat adalah Yang E Tulang belakang menjadi lordosis Next yang kelima Apakah asuhan yang dapat Anda berikan pada kasus tersebut? Oke A Merujuk ke dokter spesialis obcin Nah enggak ada masalah dalam kehamilan ibu Jadi kita enggak ada yang harus kita rujuk ke dokter spesialis obcin ya Kemudian yang B Menjelaskan kesiapan persalinan Nah ini memang sebaiknya kita jelaskan pada trimester ketiga Kemudian C Menjelaskan perubahan fisiologis dalam kehamilan Nah ini memang dari awal si ibunya ANC Jika ada keluhan seperti ini memang sudah seharusnya kita jelaskan ya Kemudian yang D Merujuk ke dokter gigi Nah ini jawaban yang paling tepat Karena tadi sudah aku sebutin di kasus ya teman-teman Ada sedikit masalah agak patologis disini Yaitu busi kanan ibu membengkak dan tanpa adanya lubang pada gigi geraham belakang Jadi Kalau sudah ada masalah seperti ini Sebaiknya kita kolaborasi dengan dokter Kita rujuk si ibu ke dokter Supaya ibunya berkonservasi dengan dokter gigi Dan hancurkan juga si ibu untuk menjaga kebersihan gigi Dan rutin nanti Periksa ke dokter gigi Jika memang kendala belum berkurang ya Kemudian kita coba yang E Menjelaskan tanda bahaya kehamilan Nah ini memang sudah sebaiknya kita jelaskan juga ya Tanda bahaya kehamilan pada ibu Ketika si ibu datang melakukan ANC ke kita Oke Next Yang terakhir Kita ke soal nomor 6 Apakah diagnosa yang dapat anda tegakkan dalam kasus tersebut Oke kita bahas mulai dari yang A Tadi si ibu mengatakan bahwasannya ini adalah kehamilan yang pertama Tidak pernah keguguran Jadi ini sudah pas Gravida 1.0 Abortus 0 Dan tadi si ibu bilang kehamilannya ini 8 bulan Jadi 32 minggu ini sudah tepat Yang A dengan karies dentis Nah ini karies dentis ya teman-teman Jadi kerusakan pada lapisan email gigi Jadi jawabannya adalah yang A Tapi kita coba bahas yang B Normal Tidak ya teman-teman Karena ada sedikit yang patologis disini tadi Masalah pada Bagus si ibu Kemudian asma Si ibunya ini Bukan asma ya Pernapasannya juga tanda-tanda vitalnya dalam batas normal Dan Ini adalah perubahan fisiologis ya teman-teman Kemudian Yang D Preeklansia ringan Tidak ada tanda-tanda preeklansia ringan ya teman-teman Karena tensi ibunya normal Biasanya kalau preeklansia itu Sistolnya dimulai dari 150 dan diastolnya itu 90 Itu kalau untuk yang ringan ya teman-teman Tapi disini tidak ada tanda-tanda Kemudian Untuk menegakkan diagnosa preeklansia ringan itu Selain dari Tengah tekanan darahnya Kita juga harus melakukan pemeriksaan penunjang nantinya Harus melakukan pemeriksaan pada urin ibu ya Kemudian Yang E E pulis Nah E pulis ini Suatu tumor ya teman-teman Benjolan yang timbul pada gusi Nah ini Bukan Tanda-tanda tumor ya Tapi dia Karena ada lubang pada gigi Geraham ibu aja Jadi Jawaban yang paling tepat adalah Kares dentis Jadi memang kerusakan pada lapisan email gigi Jawaban yang paling tepat A Oke Udah kita bahas 6 pertanyaan 6 soal Udah kita jawab semuanya ya Kalau teman-teman mungkin masih ada pertanyaan Boleh tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar ya Nanti akan aku coba jawab dan balas satu per satu Segitu dulu untuk materi dan Pembahasan latihan soal kita Untuk perubahan fisiologis dan ketidaknyamanan dalam kehamilan Kalau teman-teman suka Silahkan di like Dan aku harap sih Semoga video-video ini boleh benar-benar bermanfaat Buat kita semuanya ya Dan kalau teman-teman merasa ini videonya juga bermanfaat Buat orang lain Silahkan di share ke sosial media yang teman-teman punya Barangkali teman-temannya Ada banyak yang mau menuju ujian kompetensi Atau persiapan-persiapan untuk SK Persiapan kompetensi Atau latihan-latihan soal Untuk persiapan nanti Ada CBT Atau tryout Atau masalah lainnya ya Teman-teman Semoga bisa membantu Dan jangan lupa dukung channel aku Dengan cara tekan tombol subscribe ya Dan bunyikan juga loncengnya Setelah ketika saya buat video terbaru Nanti teman-teman gak akan ketinggalan video terbaru Dari channel aku Oke segitu dulu Terima kasih buat teman-teman semuanya Yang udah mampir Salam sehat selalu Salam sejahtera Dan tetap semangat See you on my next video Bye bye Selamat menikmati